PEMBICARA 1 Itu yang ganjil Tapi kebiasaannya adalah permulaan yang baik Akan membawa kepada penghujung yang baik Oleh kerana penghujung kepada seseorang itu Tiada sesiapa yang tahu Di antara hal yang diketahui oleh Allah SWT Adalah apa yang akan berlaku esok Tak ada seorang pun yang tahu Atau nanti tak ada seorang pun yang tahu Seseorang itu tidak akan tahu Apa yang akan didapat olehnya esok Dan seseorang tidak tahu Di mana dia akan meninggal dunia Walaupun dia sudah prepare Apa saja Untuk Meninggal di mana-mana Kalau ketentuannya akan berada di tempat lain Tak akan miss daripada apa yang ditentukan Falhasil Hal yang bersifat Raib Tidak ada yang mengetahui Kejuali Allah SWT Termasuk penghujung kita Oleh sebab itu Nabi SAW Menggalakkan kepada kita Minta husnu al-khatima Kata baginda Rasulullah Mengatakan Iblis akan merasa tertusuk badannya Kalau ada orang yang meminta kepada Allah Husnu al-khatima Disebabkan keadaan yang paling mencabar Kepada seseorang Yang dengannya menjadi penentu Kepada orang itu Adalah Bila mana berada dalam keadaan Nazat Bila mana berada dalam keadaan Nazat Disitu menjadi momen yang paling Genting Bagi orang itu Disebabkan Dia akan berhadapan dengan Keadaan dirinya Dan juga berada berhadapan dengan Gangguan daripada Iblis Untuk mati dalam keadaan Su'ul-khatima Tetapi bila mana Seseorang itu Meninggal dalam keadaan Husnu al-khatima Yang penghujung kalimatnya La ilaha illallah Itu yang akan Menyebabkan Iblis merasa Susah Bukan merasa Memang pun susah Disebabkan gagal Untuk menyesalkan orang Dan hadis ini Berbicara apa tajuknya Al-Ibratul bil-khawatim Penentu kepada seseorang Adalah Penghujungnya Hari ini Mungkin kita boleh Berbeza Status keturunan Bangsa Warna kulit Bahasa Mungkin satu Melihat lebih ke depan Daripada yang lain Dalam pencapaian prestasi Dan umpamanya Tetapi Pada hakikatnya Bukan itu yang menjadi Penentu kepada seseorang Yang menjadi penentu Adalah penghujungnya Terima kasih kerana menonton!